Intro Percobaan kali ini Ini dari pak siapa ya tadi Rupanya paknya itu kurang sabar untuk kalibrasi Jadi kalibrasinya kurang lama Jadi ini kita tes pada air pump Kita dapat 3,5 Tadi kita lakukan kalibrasi Mengenalkan Sama Pakai aerator Sudah benar Jadi kalibrasinya kalau dirasa Pertama kurang sesuai Dikalibrasi lagi Kalau kurang sesuai lagi Dikalibrasi sampai Keadaan sesuai Seperti yang kita inginkan Tapi memang pada saat kalibrasi pertama Di aerator ini Nilainya sampai 20 Itu jelas lah Soalnya Di manual booknya ini kan harus 7,6 Kita diherokan pada larutan A Dan ini sudah 0,3 Nanti lama-lama menjadi 0 Tadi sudah dikalibrasi Ini cuma ngecat saja Apa namanya Dilarutan 0 berapa Dilarutan Yang ada aeratornya berapa Jadi saya serangkan Kalau kalibrasi pertama kurang berhasil Dilakukan lagi kalibrasi kedua Dianjurkan Misalnya kita mau pencet Angka kalibrasi Itu dianjurkan Dan angkanya itu mendekati 0 Baru ditekan call Jadi nilainya Nilai sesungguhnya Sudah mendekati 0 Sama dengan ini Kalau nilainya Sudah mendekati 7,6 Baru kita klik Kita tekan kalibrasi Untuk yang high Ini sudah Sudah 7,5 Ya Pada Pada larutan air Sekarang Kita Kasih ke Air pump ini Dia mulai turun Sampai dia melambat Atau Ada titik balik Menurun Kemudian naik Dan itu nilainya Nilai sesungguhnya Sudah ketemu 3,6 Kalau luar 3,6 Ini masih 4,5 Dia mulai melambat Untuk nilai turunnya Mulai melambat Ini bisa disebut Titik balik 4,3 4,4 Bisa Atau Kalau memang Itu Lama Dia akan turun Sampai Nilainya itu Mencapai titik balik Tadi ketemu 3,6 Terima kasih Sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe Untuk mendukung channel ini Terima kasih